Al-Fatihah Al-Fatihah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan selamat sejahtera Wabarakatuh semua Yang saya hormati Para pimpinan Indonesia Yang saya hormati Pimpinan Fakultas Program Pembangsa Jajanan Program Pokasi Sintasakalingka Pimpinan IWK Pusat Anggota Para karyawan Kita hadirin yang berbahagia Mayalah kita Menyiapkan puji dan syukur Kehadiran Allah SWT Pada hari ini Pakas Rahmat dan Pidayahnya Seperti Ayahnya Kita dapat berkumpul Deku selatuh rahmi Bermaaf-maafan Setelah kita menjalankan Kearah puasa Selama sebulan kemudian Pada kesempatan yang baik ini Saya mengucapkan selamat Jodhidri Juru 345 Jirah Pakaballahu minna wa muntun Siamana wa siamakun Kuluh amin wa muntun Muka Maaf lah Yudhan bahagia Allah menerima Sesuatu amal ibadah kita Dan memasukkan kita Dalam golongan Hamba-hambanya Yang bertakwa Dimasukkan Dalam golongan Hamba-hambanya Yang memperoleh Rahmatnya Memperoleh Alpunannya Atas dosa-dosa Yang kita berbuat Keserta berjauhkan Dan sesuatu Dinerangkan Amin Hadirin yang Saya memulihakan Dalam tahun 2014 ini Banyak perubahan Yang terjadi Di Indonesia Mulai dari Terpilihnya 13 dekan Untuk masa tugas 4 tahun Ketua program Masa Sarjana Dan ketua program Vokasi Berikut dengan Para wakil dekan Dan wakil ketua Pada Januari 2014 yang lalu Terbentuk Senat Akademik Kekas Indonesia Untuk periode 2015-2019 Dan Gantikan Dengan Penetapan Anggota Majlis Wali Amanah Indonesia Periode 2014-2019 Yang diketuari oleh Bapak Erie Liana Kerja Pemukas Sebagaimana Diatur Dalam PP 68 2013 Tentu Tidak akan Lama lagi Tugas dari Majlis Wali Amanah Adalah Membuat Kebijakan Umum Kebijakan Umum Ini Penting Sekali Sebagai Arah Penguangan UI Kedepat Insya Allah Besok Akan Ada Pertemuan Lagi Antara Program Untuk Memfinalisasikan Kebijakan Umum Yang sudah Disiapkan Oleh Majlis Wali Amanah Atas Biasa Kebijakan Ini Maka Akan Dibuat Rencana Pengembangan Jangka Tanjang 20 Tahun Depan Universitas Indonesia Dari Situlah Akan Diterunkan Renstra Untuk Tiap 5 Tahun Sampai Selesainya Rencana Pengembangan Jangka Tanjang 20 Tahun Depan Dan Tidak Lama Pula Akan Ada Pemilihan Rektor Sesuai Amanah Dari PP 68 Tahun 2013 Yang Menamalkan Selambat Lambatnya Sejak Diterbitkan PP 68 Sudah Terjadi Proses Pemilihan Rektor Dari Agendanya Itu Pendaftaran Untuk Para Calon Itu Dilakukan Pada Bulan Agustus Ini Kalau Tidak Sala Jatuh Agustus Dan Akan Terpilih Rektor Dekinitif Pada November 2014 Diawari Dengan Perbentukan P3 Jair Pantia Pemilihan Dan Penjaringan Penjaringan Dan Penjaringan Calon Rektor Yang Dutamu 13 Orang Diketuai Oleh Profesor Cito Profesor Pireno Yang Akan Menghiduai P3 CRM Ini Kandotannya Ada 7 Dosen 2 Kandota Masyarakat 2 Karyawan 2 Masiswa Prosesnya Akan Menjaring Kealusian Banyak 25 Kemudian 25 Dilakukan Skotest Akan Dijari 7 Kemudian 7 Ini Diserahkan Kemudian Kemudian Memilih 7 Dijari 3 Kemudian Barung Memudang Menteri Mempunyai Hakkual Memang Pesat Memilih Satu Kami Sebagai Warga Rui Atur Pesudur Akhirnya Rui Memiliki Satu Pembang Pasti Sehingga Kita Bisa Menjalankan Pembangunan Ui Ini Yakin Dan Tentu Dengan Semangat Untuk Membuat Ui Ini Lebih Baik Daripada Atas Selamat Pembangunan Lampunan Lampunan Amin Dan Kepulangan Tentu Dengan Kita Bersilat Lakmi Insya Allah Kita Menjadi Fitrah Kembali Menjadi dipergali Dan kita mulai dari Kertas lemar putih lagi Dan kita isi dengan kebaikan Semoga apa yang kita Peroleh selama Menjalankan Ibadah kuasa tentu Terpatri Dan kita akan menjadi Insan yang lebih baik Insan yang lebih baik itu Tentu ada yang kata-tanya Apa yang kita lakukan Di bulan Ramadan itu Tentu akan terbawa Untuk sebelah bulan ke depan Dan insya Allah kita dipertemukan Kembali oleh Ramadan Pahalu Yang terkaitan Mungkin kesambutan kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini yang berbahagia Sebelum berjabat tangan Untuk salingnya bermakna Mari kita tutup acara halal biar halal Kali ini dengan pembacaan doa Yang terpikir oleh Bapak Ahmad SQ Yang bagi pengusaha Salah satu ciri orang yang bertakwa itu adalah Yaitu mau saling maafkan Entar sesama manusia Bahkan kata Nabi Selama kita mau berjabat tangan Maka selama itu pulang dosa-dosa kita Akan digugurkan oleh Allah SQ Oleh karenanya sangat berbahagia sekali Kita juga kesempatan oleh Allah S.A.W.T Tuhan yang Maha Kuasa Untuk bisa berkumpul pada saat ini Dalam rangka saling maaf-maafkan Semoga kita semua Digolongkan oleh Allah S.A.W.T Sebagai hamba-hambanya yang bertakwa Yang kebali suci dan meraih kemenangan Mari kita berdoa kepada Allah S.A.W.T Sesuai dengan keyakinan kita masing-masing Semoga kita bisa terus berkarya Mempersepatan yang terbaik Untuk Universitas Indonesia yang kita cintai ini Dan untuk negeri kita Bangsa Indonesia yang kita cintai ini pula Al-Fatihah 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 Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Kami bersyukur kepadamu Ya Allah Karena pada hari ini Engkau berikan kekuatan kepada kami Engkau berikan kenikmatan kepada kami Sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini Dalam rangka bersilatul Rahmi Halal binahibil halal Berjabatan tangan Saling maaf-memaafkan diantara kami Ya Allah Walaikarenanya Ya Allah Berikanlah kekuatan kepada kami Agar mampu memaafkan kesalahan saudara-saudara kami Karena engkau sendiri adalah yang maaf Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Berikanlah kemampuan kepada kami Berikanlah kepada kami Kekuatan agar mampu melaksanakan amal-amal soleh Yang pernah kami lakukan selama bulan Ramadan Ya Allah Agar kami mampu mentransfernya Kedalam sebelas bulan setelah ini Ya Allah Ya Allah Jadikanlah kami hamba-hambamu yang meraih kesucian Yang meraih kemenangan Dan juga meraih titil takwa Di dalam darimu Ya Allah Ya Rahman Allahumma rahmna Allahumma rahmna Bilqur'an Wajialhulana imam Walura Wahuda Warahmah Allahumma Zakinna Minhumana Nasina Wa'alimna Minhumana Zahirna Warizukna Tilawatahu Ana Allai Watara Vanhar Wajialhulana Hujat Ya Rabbil Amir Allahumma Inna Naskilka Iblokawal Jannah Wa Na'ubi Bita Min Sakha Tika An Ya Allah Ya Gopar Wahiduhan Yang Maha Tuhan Lagi Ampunilah Dosa-dosa Kami Ya Allah Ampunilah Dosa Kedua Orang Tua Kami Ampunilah Dosa Anak Istri Suami Keturunan Kami Ya Allah Ampunilah Dosa Guru-guru Kami Ampunilah Dosa Para Pemimpin Kami Ampunilah Dosa Orang-orang Yang Berjasa Dalam Hidup Kami Ya Allah Rabbana Taqob Bermina Inna Anta Samyul Alim Wa Tuba'al Inna Anta Tawab Terima kasih Wassalamualaikum Rahmatullah Kita berjabat tangan Untuk saya bermafan Untuk terhidupai Mohon Saya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih